Novel karya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang diangkat ke layar lebar. Novel berjudul L tersebut sebelumnya sudah dibaca oleh lebih dari 20 juta pembaca di wetpad. Sebuah film romansa dengan sentuhan humor akan hadir menyapa pecinta film Indonesia. Ya, film berjudul L ini dibintangi oleh Aurelie Moremans dan Ahmad Megantara. Film besutan Vindo Purwono tersebut diangkat dari sebuah novel berjudul L, karya seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Adalah Hidayatul Fajriah, sang penulisnya. Mahasiswi yang akrab dipanggil Lulu ini memproduksi novel L sejak tahun 2016. Dan sudah dibaca lebih dari 20 juta pembaca di wetpad. Untuk L ini sebenarnya ceritanya tentang romans remaja, jadi tentang kisah anak remaja bernama Davici. Dia punya kepribadian ganda, dia punya penyakit. Di situ dia kenal dengan pengusaha muda namanya Mario. Nanti di sana ada banyak kisah percintaan, kisah bantan, dan kisah keluarga juga. Bakal dikerja di satu ini dalam film ini. Ide awalnya sih sebenarnya kayak imajinasi, kayaknya belum ada ya cerita seperti ini. Akhirnya coba deh buat cerita seperti ini. Kalau inspirasinya sih dari film, kebanyakan nonton film, referensi, baca-baca cerita orang lain seperti itu. Saya Davina. Tembarannya Davici. Memerankan sosok yang memiliki kepribadian ganda menjadi tantangan tersendiri bagi Aurelie Moremans. Ini pertama kali aku memberankan split personality, dan kayaknya ini baru pertama kali ada film tentang itu di sini ya. Jadi aku senang banget sih bisa berpartisipasi di sini. Pendalamannya sih ada seminggu kita reading, dan kita juga banyak cari informasi di Youtube, biar kita lebih ngerti tentang split personality. Itu bukan bipolar ya, itu bermakna split personality itu harus dibedain. Sementara bagi Ahmad Megantara, karakter tokoh yang dimainkan dalam film L ini berbeda 180 derajat dengan karakter sehari-harinya. Tantangan untuk merahamin Mario adalah berusaha untuk menjadi orang yang serius. Karena saya mungkin kalau, ya saya sendiri bukan tipe orang yang gak pernah serius ya, tapi maksudnya saya tipe orang yang cair. Bukan tipe orang yang dingin, terus juga mungkin kalau untuk sesanya sama gitu ya. Tapi kalau mungkin tantangan ada di situ. Film L rencananya akan tayang perdana di seluruh bioskop di Indonesia pada 9 Mei mendatang. Titu Sugiharto melaporkan untuk NET.